Pada pembaruan sistem terbaru, itu sudah mewajibkan verifikasi KTP dan verifikasi wajah. Klik notifikasi yang muncul, setelah itu dibawakan dibawa kepada ke pengaturan, klik verifikasi pengendalian wajah. Nah, setelah itu akan dibawa kepada tampilan seperti ini, klik tanda kamera yang di tengah. Nah, setelah itu pada kamera depan, silakan sesuaikan cahaya dengan wajah ya, sesuai dengan lingkaran. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, biarkan untuk proses upload, foto yang tadi kita upload ya, silakan ditunggu sampai muncul foto selfie yang kita lakukan tadi. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan teman-teman klik konfirmasi. Setelah di klik konfirmasi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, data terkirim. Proses verifikasi sedang berlangsung dan akan selesai dalam waktu 1-2 hari kerja. Pemberitahuan akan diberikan setelah proses selesai. Nah, jadi teman-teman, proses untuk verifikasi wajah yang terbaru ini, terkadang kalau sistem lagi bagus-bagusnya, itu biasanya hitungan menit sudah. Ada juga dicek secara berkala per jam. Nah, biasanya pada saat pergantian tanggal, biasanya 1 hari sudah gitu. Nah, nanti teman-teman setelah sudah proses seperti ini, silakan teman-teman menunggu dan dicek secara berkala. Nah, gitu ya teman-teman. Teman-teman klik ya, ini verifikasi KTP-nya. Setelah itu teman-teman akan dibawa ke pengaturan. Jadi teman-teman pilih yang verifikasi data diri dulu di sini. Nah, setelah itu teman-teman akan melakukan upload KTP. Jadi teman-teman akan klik untuk mengunggah KTP. Nah, di sini ada dua cara, itu ambil foto atau pilih dari album. Kalau pilih dari album, itu kita akan menggunakan file yang ada di galeri. Kalau ambil foto, kita langsung ambil dari kamera handphone. Jadi kita akan mempraktekkan kedua cara ini. Kalau teman-teman pilih file dari galeri, sekadar tips, file yang ada di galeri itu harus di bawah 1 MB. Jadi teman-teman masuk di galeri dan pilih foto KTP yang akan teman-teman upload. Jadi teman-teman terlebih dahulu crop KTP-nya sesuai dengan gambar KTP-nya. Jangan sampai di pinggir-pinggirannya ada gambar lantai, gambar ubin, dan lain-lain. Kita pilih edit, terus kita mau crop, kita crop. Oke, setelah teman-teman crop sudah rapi seperti ini, nah sebelum di-upload, teman-teman harus mengecek size dari file ini. Kita pilih detail, filenya masih 1,4 MB. Nah saran saya, daripada kita membuka lagi, apa namanya, resize feature, mending kita kirim ke telegram saja atau whatsapp, setelah itu kita simpan. Caranya kita kirim dulu di telegram, setelah tersimpan seperti ini, tersave seperti ini, kita klik gambarnya, terus kita save kembali. Nah setelah itu kita masuk kembali ke galeri, dan kita cek lagi kira-kira size-nya jadi berapa, setelah kita save dari telegram, sebelum kita upload. Oke, nah teman-teman ini coba teman-teman perhatikan sudah menjadi 204 KB, jadi di bawah 1 MB, tadi itu kan 1,4 MB ya. Setelah filenya dikecilkan di bawah 1 MB, maka teman-teman klik unggah foto KTP ini, terus teman-teman pilih dari album, nah setelah itu kita pilih yang ini ya, yang sudah dikecilkan. Oke, kita klik down, dan biarkan dia untuk proses upload. Nah setelah terunggah seperti ini, teman-teman klik konfirmasi. Cuma berdasarkan pengalaman, teman-teman, biasanya yang pilih dari album itu beberapa yang tidak sukses, tapi kalau yang langsung sukses itu, langsung ambil langsung foto KTP-nya. Selanjutnya teman-teman pilih unggah KTP, dan ambil foto ya. Oke, setelah ambil foto, kita siapkan KTP-nya, dan ya dipastikan cahayanya bagus, foto KTP-nya. Oke, nah, ini sudah, dan kita pilih oke centangnya, setelah itu tunggu sampai di-upload. Oke, setelah ter-upload seperti ini, unggah foto KTP-nya, silakan klik konfirmasi. Oke, di sini sudah ada keterangan verifikasi akun berhasil. Nah, setelah dinyatakan verifikasi wajah lulus, verifikasi data diri juga sudah terverifikasi, maka secara otomatis kita mendapatkan koin 100 ini.